Asal kalian berdua tahu dan terutama buat kamu nih dengerin ya Mobil yang kalian pamerin sama kita itu dulunya punya calon suami aku Jangan ngehalu sekali lagi kalau kamu ngehalu aku tampar kamu Tampar aja sayang Tampar Birlah semua yang terindah yang ada di dalam dunia ini Berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama Birlah semua yang tercantik yang ada di jagad raya ini Bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya Aku yakin kau ada di sana karena kamu lah salah satunya Dinda Tetaplah tersenyum Dinda Tinggalkan segala duka lara Jangan hidup masih terbentang Musalah kau risaukan Tetaplah bahagia Dinda Terima kasih Sekala asa dan cita Buat semua bermakna Tetaplah bahagia Dinda Terima kasih Tetaplah bahagia Dinda Terima kasih saya sayang Halo ah kamu yakin mobil kamu itu mau dikeluarin ya yakin sayang aku pengen mobil baru aku udah bosan sama yang ini kalau enggak aku jual terus siapa dong yang mau naikin Iya emangnya kamu ingin mobil kayak apa aku pengen mobil yang mini-mini aja deh remini Cooper gitu yuketan lucu tuh dibaki cewek ini Cooper ya kenapa nggak kayak punya aku aja biar nanti kalau kita jalan-jalan kan biar enak sayang kamu kan udah punya mobil kayak gini yang harus beda dong nanti kalau kita sama-sama punya mobil kayak gini kan enggak bagus ya biar kapalan gitu kamu warna merah atau warna putih gitu Enggak 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 aku pengen Mini Cooper Mini Cooper Oke nanti kalau aku pengen naik mobil kayak punya kamu ini kan tinggal aku pinjem sama kamu pinjem enggak ya kira-kira kalau aku pinjem sama sayang dikasih enggak aku kasih kapanpun mau dikembalikan terserah kamu enggak dikembalikan juga enggak papa anggap aja mobil ini mahar untuk kamu mahar 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 maukan mahar mau dong bisa aja deh ya udah aku udah janjian sama yang mau beli mobil kamu ini di sini Oh udah sayang jam berapa masih sore sejam tiga gitu ya terus berapa dong ya ntar lagi udah nyampe kok mungkin masih masih ada di jalan ya aku janjian jam tiga tapi saya enggak ya kalau mobilnya aku jual daripada mubazir karena nanti kalau beli baru kan ini gak jarang dipakai nanti ya juga sih jarang dipakai nanti mesinnya jadi ya banyak kendala tapi ini mobil masih bagus sayang tapi aku juga pengen yang baru ya kalau gitu nggak usah dijual aja simpen aja sayang kata kamu mubazir ya udah aku jual aja kamu itu labil ya itu alasan aku belum nikahin kamu kamu masih labil coba enggak labil udah dari dulu dinikahin berarti kalau aku masih labil kamu nggak mau nikahin aku terus mau cari yang nggak lebih labil eh mau cari yang nggak labil gitu enggak saya enggak aku nungguin kamu aja nungguin apa nungguin kamu dewasa pemikirannya kalau masa aku percaya kamu bisa makarannya bisa dikatakan enak oh ya mungkin cuma sifatnya aja yang masih kesana kesini kayak kesana kesini gitu ya nggak pas oke ya saya nggak paham udah lama ya nungguinnya mungkin nungguin sebentar lagi sabar 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 disayang pacar Oh disayang pacar ini dia orangnya datang nih Oh mohon maaf Pak saya telan soalnya saya harus menggulkan mobil tiga unit ya nggak papa nggak maksud saya ada dua unit Pak turun satu ngomong-ngomong mobilnya yang mana yang mau dijual yang putih ini gimana coba lihat silakan kondisinya mulus Pak ya nantinya masih gak ada belum ada yang barit yang pakai itu adalah tunangan aku cantik Pak cantik mobilnya Pak jadinya juga cantik juga mau permisi Pak saya mau lihat ban nya dulu ya silakan ban wah kualitas ban tekcor juga Pak ya apa itu tekcor tekcor itu bagus Bu kualitas yang paling super duper bagus seperti itu saya boleh lihat kabin dalamnya silakan permisi Pak udah sayang dia ya memang gayanya seperti itu kamu yakin sayang sama nih orang Iya udah aku udah lama kenal sama dia dan udah berapa kali mobil aku dijual sama dia kok nggak meyakinkan gitu sih sayang memang gayanya seperti itu dan kakak ini sudah tidak bisa dilakukan lagi Pak banyak customer yang akan menyewa mobil ini nantinya Pak ya kita bicara di sebelah sana aja ya biar agak luas munggu Pak ya jadi ngomong-ngomong seperti ini Pak ya nanti saya gini Pak Romy saya jelaskan lagi ya mobil ini pemakaiannya adalah tunangan saya Pak Romy tahulah kalau mobil sudah dipakai wanita pasti kondisinya sangat mulus mulus banget Pak dan untuk mesin Pak Romy jangan khawatir hari ini masih tahun 2021 jadi Pak Romy jangan khawatir mobil ini sangat istimewa eh bagaimana menurut Pak Romy saya pribadi Pak saya seneng banget ke mobil ini kalau gitu eh saya mau minta harga 310 310 Pak ya eh tenang aja Pak kalau masalah V itu gampang tapi ini saya mau tanya kilometernya berapa ya Pak Pak Romy kalau masalah kilometer Pak Romy jangan khawatir kilometernya masih belum sampai Rp10.000 waduh termasuk baru mobil ini kalau Pak Romy nggak berdaya silahkan nih bisa nggak usah Pak saya percaya ke Pak Ferry soalnya saya bukan cuma satu kali dua kali ambil mobil ke Pak Ferry Pak ah iya jadi seperti ini Pak saya bakalan mengajak yang mau beli mobil ini Pak beliau pengen banget mobil expander putih seperti ini ah ya kalau begitu saya minta tolong segera ya Pak Romy siapa kalau begitu saya undur diri dulu Pak silahkan 310 Pak ya 310 Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam sayang ya aku nggak yakin sih sama tadi orang yakin aja kalau kamu nggak percaya sama dia berarti kamu juga nggak percaya sama aku ya nggak gitu dong sayangku aku percaya sama kamu tapi tadi liatin dong gaya dia ya semoga aja dia itu emang pilihan yang tepat untuk mobil aku ini kamu nggak usah khawatir aku ingin selalu memilih yang terbaik untuk kamu makasih ya sayang yaudah sambil lalu nungguin dia kembali gimana kalau kita jalan-jalan Oke daripada kita bosan di sini kan kita mau ngapain coba kita kelilingi sayang disana pemerangannya bagus ada bunga-bunga di pinggir berjalan pasti bagus Hai sayang Oh gini gini dong dah yuk berkumpul dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama bila semua yang tercantik yang ada di Jakarta Raya ini bertemu dan menjadi satu di dalam sebuah tempat bersama aku yakin kau ada di sana karena kamu salah satunya aku yakin kau ada di sana karena kamu nah udah nyampe di rumah calon istriku mobil baru sayang sayang nah kamu sudah siap Iya udah siap dong sayang Alhamdulillah kalau kamu sudah siap aku sudah menanti kamu dan aku mempunyai cerita tentang hubungan kita sayang aku sudah mempunyai rencana sayang kalau kita menikah nanti bakalan konvoy besar-besaran dengan mobil super istimewa dan pastinya enak ditumpangi sayang sayang kamu ini mobil baru ya Iya sayang mobil baru baju baru vantofel baru sayang tuh keren banget nih pacarku vantofel bukan sembangan vantofel sayang gimana sayang cabuaya kamu ini ya aku jadi tambah sayang nih kalau kamu itu udah banyak hartanya kehidupan aku nanti bakalan terjamin kedepannya Iya sayang aku tahu zaman sekarang wanita kalau tidak mempunyai pasangan yang bermobil mau jadi apa mau naik motor mau jadi tukang ojek nggak mau sayang intinya aku udah sayang banget sama kamu pasti kalau kamu gak sayang berarti kamu itu gak waras ya udah sayang aku cuma memamerkan mobilku dan serta keadaan aku yang sebenarnya ya ya beginilah diriku sayang yang tampil apa adanya super istimewa super kaya raya siapa yang bisa menandingiku mobil mewah nih bos gimana sayang ya udah kita itu mau jalan kemana sayang mall supermarket atau ke pantai atau ke mana sudah terserah kamu aku bingung karena terlalu mempunyai banyak uang serta mobil yang paling enak atau kamu mau beli perhiasan supaya kamu dilirik orang supaya kamu biar pede sayang kalau kamu mempunyai pasangan orang kaya kalau kamu gak beli pakaian atau perhiasan martabatku yang jadi malu sayang sayang aku hari ini mau jalan-jalan sama kamu dan kamu jangan lupa isikan isi ATM aku uangnya itu harus berlipat ganda harus banyak yang penting kamu itu uang jajan aku terjamin sayang gimana sayang aku bakalan TF kamu seminggu tiga kali ya udah yuk ya udah kamu masuk di kiri aja ya ya udah cepet masuk sayang tar dong hati-hati ya sayang iya sayang takut lecet sayang mobil baru nih nanti kalau lecet kan harga mobil turun aku udah masuk kok masih cerewet ya ayo sayang gimana pace nih katanya ada mobil bagus mau dijual gak konsisten sama sekali dalam urusan berbisnis memangnya sebagus apa dan sebahenol apa mobil itu aku jadi penasaran kilometernya 4000 lagi waduh bukan kaleng-kaleng ini bos ini adalah mobil terbaik di tahun 2023 ini yang bakal aku buruk mana pacin the pace where you going pace jadinya nih aku udah gak sabar melihat bahenolnya mobil ini jangan macam-macam pace aku mau tambah lagi unit-unit untuk bisnis travel aku pace udah banyak nih yang nungguin kenyamanan expander pace apalagi ultimate pace tipe tertinggi pace biarkan kan 300 juta pace 300 berapa aku ambil pace dikarenakan aku udah ada konsumen pace lekas buruan cepat wadidaw wadidaw Assalamualaikum Waalaikumsalam lama banget sini ya 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 saya tau pak ofi sekarang lagi merana karena menunggu sosok mobil expander warna putih hahaha pace ceritakan pace bagaimana bahenolnya mobil ini pace oh tenang pak ofi mobil ini ditunggangi oleh seorang perempuan garis miring cewek iya ah masalah mesin halus halus masalah cet cetnya warnanya putih pak kempring kempring ya kempring gak ada barit sedikitpun dan kilometernya pak ofi hahaha kenapa pak ofi hahaha kata kamu 4 ribu ceh di bawah 10 ribu pak ofi di bawah 10 ribu ceh 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 aku sangat tergiur dengan mobil ini jangan kan ceh jangan kan ya ceh ya pokoknya semuanya kamu bener tapi ceh jangan main main ya aku udah ditungguin customer customer terbaik aku ceh mobil aku yang masuk ke pak ofi berapa unit? 13 ceh adakah mobilnya yang trouble? kalau yang ini tenang aja dijamin 100% talk chair aku denger informasi informasi kamu ya ceh dari sebuah mobil ini sampai keringetan gimana kalau kita langsung krus ceh Pak Ovi sudah bawa uang apa belum? Oh, Pak C. Usaha saya ini, bisnis travel saya ini, udah tersebar di mana-mana, Pak C. Udah nggak jaman dengan yang namanya. Kes-kes. Nggak jaman, Pak C. Bukan masalah uang mobilnya, Pak Ovi. Masalah pencairan itu, Pak C. Udah, jikalau mobil ini menjadi milik travel Bang Ovi Burbur, komisi yang kali ini bakal menjadi komisi yang 2 juta. Ayo kita berangkat. Let's go. Berangkat, Pak C. Ayo, Pak C. Konjaku kemana, Pak Fik? Sini, C. Gimana sih? C, jangan lewat sana. Tarik, tarik. Oh, iya, iya. Jangan lewat sana, C. Ada orang nikahan. Kita lewat sana aja. Buntu di sana. Yaudah, tarik. Yaudah. Eh, eh, eh. Dorong, 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 dorong. Tarik, tarik, tarik. Tarik, 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 tarik. Loh. Aku kan yang punya duit, C. Kenapa aku yang di Sulu-Sulu? Eh, bos. Pengennya spander nggak? 2021 nih. Waduh. Kalah kema kelar nih, bos. Udah, tarik. Iya, iya, C. Dorong lagi, dorong lagi. Tarik lagi. Aduh. Baru yang bikin. Tarik. Huh. Dikadalin nih. Terus dorong. Rumah warga nih, nggak enak. Motornya bising. C, yang menerah aja kamu. Abis bensinnya apa ini? Udah, dorong aja, P. Aku nggak enak. Di sini tuh perumahan. Nanti kalau dimarahin orang, gimana? Mau kamu? Udah, dorong. Kalau bukan hanya spander, aku nggak mau ya. Udah, udah, dorong, dorong. Terus. Terus, dorong. Pakci, kamu kok berat banget? Kamu makan apa sih? Udah, naik, 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 naik. Kamu makan ya? Hei, Dinda. Masihkah di sana? Kau endapkan rindumu hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti. Sayang, Misal mobilnya nanti aku dijual. Sementara. Ada apa sayang? Itu kayak mantan aku sayang. Mana itu? Itu yang jalan sama perempuan. Mantan kamu memang tinggi besar ya. Iya sayang. Ekonominya kecil. Nggak cocok dengan badannya sayang. Sayang. Kenapa kalau kamu samperin aja sayang? Ayo, aku juga kepikiran itu. Atau perlu kamu mau tampar dia dengan uang? Eh. Yaudah, yuk. Gimana? Kita belok dulu. Iya lah sayang. Kalau bukan kamu yang jemput mas saya, aku mau naik bisi. Masa mau naik angkot. Emang tega? Iya. Aku akan selalu jadi supir pribadi kamu. Ya, nggak cuma jadi supir pribadi sih sayang. Ya, pokoknya kemanapun kamu pergi, ke ujung lubang semut pun akan aku antar. Yaudah, kita kembali ke mobil. Nanti takutnya kami sudah datang, saya bawa temannya. Iya sayang, ini udah akhir malam. Iya, yaudah yuk. Sayang. Ini sayang. Iya sayang. Nggak tahu. Nggak tahu. Siapa ya? Apa mungkin teman yang tadi sayang? Enggak sih. Tapi kalau aku lihat-lihat mobilnya ini. Ini mobil aku. Mobil aku di tahun 2014. Yah. Kok? Ya fix. Ini mobil aku. Oh berarti mobilnya itu ya sayang disewain ya? Ya dijual sih. Atau mungkin? Ya melalui perantara Romy. Atau mungkin dia yang nyewain? Aku ingat itu. Apa sayang? Bekas lecet waktu itu nabrak di rumah kamu. Ih, kamu ya pagar aku rusak tau. Ya maaf. Turun sayang. Apa cewe sayang? Aduh. Kenapa ada dia disini ya? Siapa? Kenal. Mobil kita bagus ya sayang? Bagus sayang. Makan ya sayang? Aku yakin mantan kamu itu gak punya mobil ya sayang. Iya nih. Jangankan mobil. Roda pun. Bekas roda jalan mobilnya. Iya gak punya sayang. Gak punya sayang. Apalagi dia itu cuma bermodalkan kakinya dia sendiri. Kok? Kamu gak lihat sayang. Telapak kaki mantannya kamu sayang. Coba lihat. Gak ada sayang. Itu pekerja keras sayang. Sampai tuh. Telapak kakinya pecah-pecah tuh. Coba dia buka. Suatunya. Ada yang kesindir kayaknya sayang. Oh sudah syukur. Kalau dia tersindir. Mungkin. Mungkin merasa. Mungkin merasa ya sayang. Iya. Udah gak usah marah-marah. Biar aku selesain. Mau mereka itu apa. Oke. Sayang. Kenapa sayang? Kalau mantan kamu itu gak punya mobil. Suruh mencuri aja. Iya. Mencuri mobil satu. Buat gaya. Gak malu apa sayang? Jalan kaki terus. Ketemu mantan jalan kaki. Lihatlah pak kakinya pecah-pecah sayang. Kalau aku kalau udah punya wajah. Malu sayang wajahnya dibalik. Aku tanam. Aku tanam di tanah. Bagus sayang. Buat apa? Malu iya. Iya betul. Guna hidup sayang? Iya sayang. Permisi. Oh iya. Ada apa mas? Maksud kalian itu nyindir siapa ya? Loh. Kami ngomong berdua mas. Iya. Kalau mas tersinggung mungkin mas merasa ya? Iya. Atau merasa mas itu mantannya calon istri saya begitu? Iya. Iya aku memang mantan dia. Aku memang mantan dia. Tetapi saya rasa kalian dari tadi menyindir saya. Maksud kalian itu apa? Mas. Orang itu tidak bakalan tersindir kalau memang benar. Iya. Kalau gak benar gak mungkin tersindir mas. Betul. Kalau kamu merasa. Nama saya Firo Hadi Gunawan. pemilik batu bara di Setubondo. Pastinya pacar aku yang sekarang jauh lebih kaya daripada kamu. Kalau kamu itu merasa. Kalau kamu itu merasa atas sindiran kita berdua. Jadi kamu itu. Memang orang melarang. Eh mbak mas. Emangnya kalian dari tadi ngomongin siapa? Di sini cuma ada kita berdua. Kalau kalian itu gak ngomongin kita. Berarti kalian ngomongin diri kalian sendiri. Iya. Mbaknya lebih baik mbaknya diem deh. Mbaknya mbaknya. Kalau kita pekerjaannya cuma ngomong orang. Ngomong tetangga. Tapi buktinya kita gak pernah ngomongin orang. Kita cuma ngomong berdua. Kalau mbaknya iri sama emasnya iri. Beli mobil juga. Pamir mobil juga. Atau mukanya yang melarat yang buluk semua ini pamerin. Iya kamu fair. Kesel lho. Gak usah deket-deket sama calon suami aku. Ngapain? Calon suaminya ya. Aku pikir tadi itu calon orang miskin ya sayang. Sayang sayang. Iya sayang. Kamu pengen mobil kuning ini. Bagus nih. Bagus ya sayang. Keluarannya terbaru sayang. Kamu nanti beli kayak gini ya sayang. Jangankan nanti sayang. Sekarang. Besok pun aku datangkan. Bagus sayang. Kamu bangun pagi. Sudah ada di rumah sayang. Iya pasti. Aku nanti buka mata bangun tidur langsung datang mobilnya sayang. Kamu bagaikan mimpi nanti sayang. Biarin. Apapun yang mereka mau. Sudah biarin. Mereka di mobil kita. Sudah gak apa-apa. Biarin aja. Biarin. Ya tapi gak bisa gitu dong sayang. Kamu denger gak? Tadi mereka itu ngomongin kamu sampai kayak gitu. Terus sekarang dia nyender di mobil kamu. Terus ngata-ngatain gitu. Sayang. Udah. Biarin. Biarin mereka itu malu sendiri. Tapi aku kesel sayang. Udah-udah. Biarin mereka mau ngapain. Asal mereka jangan nangis di sini. Nanti kita yang tanggung jawab. Tapi aku gak mau kamu deket-deket sama mantan kamu lagi. Siap komandan. Ayo sayang. Iya sayang. Kita foto dulu. Iya foto dulu dong sayang. Supaya kamu kelihatan cantik gitu. Nanti kalau punya mobil jangan. Eh mas. Gak punya satu. Gak usah nyender di mobil orang ya. Kamu gak tau. Mobil ini kalau lecet. Harganya bukan puluhan rupiah ya. Betul. Tapi ratusan juta mas. Betul. Udah. Kalau emas gak mampu. Mending gak usah deket-deket sama mobil. Sayang sayang kamu tau gak? Kenapa? Mantan aku itu dulunya tuh orang miskin. Dari turun temurunnya tuh orang miskin sayang. Aku tau sayang. Kalau pria ini membawa kemiskinan. Membuat kamu sayang. Gak ya cukup ya. Aku sudah cukup sabar dari tadi. Bersama calon istri aku. Kita sudah menahan emosi kita dari tadi. Jangan menguji kesabaran orang lain. Kesabaran orang lain itu ada batasnya. Dan aku baru mengerti. Gimana? Kalian kemari menyamperin kita. Kalian mau ujuk mobil kalian. Mau pamer mobil kalian gitu. Mas. Dan untuk kamu mau pamer mobil sama pacar kamu itu. Sini sini sini. Kamu gak usah. Kamu gak usah. Diam kamu wanita. Diam. Aku gak takut meskipun kamu wanita ya. Gak usah tarik-tarik. Iya bener. Kalau kamu ngomong dengan orang kaya. Atau orang bermobil. Iya. Kamu itu gak usah main tunjuk-tunjuk terhadap muka saya. Muka saya dan mata basa itu gak ada jual belinya. Jadinya sekali lagi turunkan tangan kamu. Kalau kamu tidak pengen membawa risiko dalam kehidupan bersama wanita ini. Aku bisa mengambil wanita ini. Gak usah pegang-pegang ini. Dengan uang. Kamu bakalan ikut sama aku. Eh maksudnya kamu apa? Kalau ngomong dijaga ya. Asal kalian berdua tahu. Dan terutama buat kamu nih dengerin ya. Mobil yang kalian pamerin sama kita. Itu dulunya punya calon suami aku. Jangan ngehalu. Sekali lagi kalau kamu ngehalu. Aku tampar kamu. Tampar aja sayang. Tampar. Tampar aja. Kamu jangan beraninya sama wanita ya. Kenapa? Apalagi dia calon istri aku. Marah ya. Kalau kamu berani hadapin aku. Wanita seperti ini memang sepantasnya dibegitukan. Tapi apa kata calon istri aku? Itu memang benar. Ini adalah mobil aku dulunya. Kamu lihat lecet di sebelah sini. Itu gak hilang kan? Eh mas. Sari cukup. Sari dengerin aku. Kamu kalau kamu jangan asal jepak ya. Ini itu mobilnya pacar aku. Kamu tuh gak punya mobil. Bilangin ya sama calon suami kamu. Calon suami kamu tuh orang kering. Gak punya mobil. Mobil baru. Yang kering disini itu kalian berdua. Kalian gak percaya banget sih. Aku itu beneran. Ini itu punya calon suami aku. Kalian gak halus tinggi gitu. Diam. Cukup kalian. Bisa kesini. Eh. Yang aku masih emosi tau. Iya. Udah. Udah gak ada untungnya. Eh. Mau diterobos kamu. Udah bosen. Eh. Mungkin. Eh mas. Aku gak bosen hidup. Karena aku mempunyai mobil mewah. Eh mas Ovi. Apa kabar mas Ovi. Pakci. Anak buah mas Ovi ya. Iya Pakci nih. Pakci. Jangan sekata-kata. Ini adalah customer terbaik saya Pakci. Oh. Asal Pakci tau ya. Aku peringatin sama kamu ya. Aku itu punya mobil mewah. Jadinya punya bibir atau lidah itu diatur. Bagus sayang. Sambau terus sayang. Dan aku peringatin ke kamu ya. Kalau ngomong jangan di tengah jalan seperti ini. Kalau kamu mau diterobos. Udah gak apa-apa. Diam. Mobil rental aja. Hah. Apa sayang? Ini. Mobil rental. Beliau adalah yang mempunyai mobil expander yang warna putih itu. Oh ini pemiliknya sih. Betul Pak. Ya pemiliknya itu adalah. Saya. Oh selamat siang. Ibu. Pak Ovi. Masalah kualitas. Pak Ovi percayakan kepada saya saja. Karena saya mulai tadi sudah menurve mobil ini. Oh Romy. Siap. Jadi beliau yang selalu membeli mobil dari saya itu. Belinya mobil saya yang tahun 2014. Oh bener-bener sekali Pak. Ini adalah milik saya. Oh salam kenal. Kebetulan saya ini adalah bisnis rental mobil Pak. Oh rental. Iya Pak. Ini salah satu. Jadi mobil ini milik Pak V ya? Iya bener. Ini salah satu unit saya Pak. Dan customer saya ini adalah ya Bapak Vero ini Pak. Diam-diam-diam. Saya potong ya. Saya potong ya. Saya boleh tanya ya. Iya ya. Kenapa Mbak ya? Yang mana yang ngerental mobil Pak? Ya ini warna hitam ini adalah milik saya. Warna yang di samping saya ya? Nah iya. Bapak Vero ini adalah customer terbaik saya. Aku baru tahu. Aku baru tahu. Yang kamu pamerin itu adalah mobil rentalan. Astaga. Dan mobil itu juga milik. Siapa kan? Saya Pak Ovi Pak. Punya orang. Punya. Itu dulunya punya calon suami aku. Bener kan? Aku bilang tadi itu punya calon suami aku. Dulunya. Pak Ovi. Dijual. Terus kamu sewa. Kamu bangga-banggin ke kita. Padahal mobil dua yang ada di belakang kalian ini punya kita berdua. Saya sangat kecewa sama Pak Ovi ya. Saya itu ngerental bayar sama Pak Ovi. Kenapa Pak Ovi itu membeberkan kejelekan saya? Udah. Lebih baik jujur. Karena mobil ini yang meloloskan adalah saya sendiri. Eh sayang. Kalau kayak gini kamu tuh bukan tambah kaya. Kamu tuh malah tambah malu-maluin aku. Lihat. Sekarang yang malu itu aku. Yang lebih malu itu aku. Putus. Sayang. Sayang. Kalau kayak gini aku pergi dulu. Ya udah pergi. Mas mau ngapain? Mau ngapain? Dari ini udah gagah. Ganteng. Terus kaya punya banyak mobil. Diim. Nih mas. Pak. Saya nanti akan ke rumah bapak untuk membayar langsung masalah mobil ini ya Pak. Ya udah. Saya tunggu ya. Baik Pak. Baik Pak. Eh Pak C. Pak. Banggu Pak. Mobil rental aja bangga. Vin. Mas gimana sih? Lain kali ya. Kalau kamu mau pamer mobil sama pacar baru kamu. Kamu lihat-lihat aja dulu. Pacar kamu itu beneran kaya atau enggak? Ternyata yang keren mereka berdua sayang. Mobil rentalan. Sayang. Asal kamu tahu ya. Ya. Udah malam. Kita harus pulang. Yaudah. Nggak usah ngeladenin mantan kamu yang nggak penting. Oh. Yaudah. Yaudah kita sayang. Kita sama-sama pulang. Asal kamu tahu. Iya. Mobil yang kondeng ini. Milik aku. Dan yang putih itu punya aku. Kita pulang dulu baik. Baik Pak ya. Mobil masing-masing. Jangan menyumbungkan diri kamu. Jika kamu orang tidak punya. Dadah. Bye. Minggir-minggir. Shh. Minggir. Aku mau minggir kemana. Hei Dinda. Apa kabarmu? Kini setelah sekian lama. Waktu pisahkan kita. Hei Dinda. Masihkah di sana. Kau endapkan rindumu. Hanya untukku. Pastikan semua tetap terjaga. Indah kisah yang sempat terhenti. Hei Dinda. Kehadiranku. Kini. Kubawakan segenggam cinta. Lebih nyata.